ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempresentasikan bisnis tas lempang dan kaos saya Ogi Subakti dan ini teman saya yang ikuti dalam bidang bisnis ini dari setiawan dan perimanja tas lempang dan kaos tas lempang juga dikenal dengan nama lainnya yaitu tas slingback yang merupakan tas dengan berbagai ukuran penggunaan tas yang satu ini cukup digantung pada bahu atau bisa juga digunakan dengan cara disilangkan ke badan kaos oblong atau disebut juga sebagai t-shirt adalah jenis pakaian menutupi sebagian lengan seluruh dada, bahu, dan perut kaos oblong biasanya tidak memiliki kancing kerah ataupun saku mode kaos oblong meliputi mode untuk wanita dan pria dan dapat dipakai semua golongan usia termasuk bayi remaja ataupun orang dewasa kaos oblong pada mulanya digunakan sebagai pakaian dalam sekarang kaos oblong tidak lagi hanya digunakan sebagai pakaian dalam tetapi juga sebagai pakaian sehari-hari ini adalah strategi map bisnis tas lempang dan kaos yang pertama bisnis overview tas lempang juga dikenal dengan nama lainnya yaitu tas slingback yang merupakan tas dengan berbagai ukuran kaos oblong atau disebut juga sebagai t-shirt adalah jenis pakaian menutupi sebagian lengan seluruh dada bahu dan perut yang kedua value kebersihan dalam proses pembuatan kualitas bahan yang baik atau berkualitas harga terjangkau jahitan kaos dan tas yang rapi menawarkan berbagai macam desain yang ketiga customer segmentation tas lempang dan kaos ini bisa dipakai oleh semua kalangan dimulai dari anak-anak sampai orang tua terutama adalah kaum milenial yang keempat marketing strategi mengikuti acara-acara bazar yang ada supaya bisa memperkenalkan produk kami ini benar-benar ada bukan hanya di sosial media saja sosial media dengan tujuan produk yang kami buat lebih dikenal masyarakat banyak bukan hanya di sekitar saja kami membuat diskon bila setiap pembelian 4 pak tas lempang dan satu lusin kaos melakukan perlombaan desain kaos untuk menyaring bakat dalam desain grafis manfaat dan tujuan bisnis adanya saling ketergantungan baik secara individual maupun kelompok saling ketergantungan ini semakin meningkat seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia adanya peluang internasional meningkatnya globalisasi dunia bisnis setelah membuka peluang bisnis usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup adanya perubahan bisnis bersifat dinamis selalu berubah mengikuti hal-hal yang dapat dipergirakan maupun yang tidak dapat dipergirakan dapat lebih mudah lebih efisien dan dapat mengurangi traumatik jika kita memaing bisnis menjaga kesalahpahaman karakteristik produk produk awal yang saya tarikan adalah tas lempang dan kaos tas lempang dan kaos yang saya produksi bukan tas lempang dan kaos berkenan besar karena pada awal tujuan membutuhkan bisnis ini adalah membantu masyarakat dan masyarakat untuk tampil berbeda kasual dan trendy sehingga saya lebih berfokus pada bagaimana desain yang unik untuk menarik konsumen bahan dan perlengkapan yang saya butuhkan untuk memproduksi tas lempang dan kaos ini antara lain kain bahan jeans tipis resleting busa benang biasa benang sulam jarum jahit mesin jahit benang unik dan lain-lain strategi bisnis tas lempang dan kaos yang pertama memperhatikan kualitas kualitas bisnis ini sangat diperlukan untuk ditingkatkan karena itu dapat menjadi salah satu kunci yang dapat menarik banyak konsumen unsur-unsur untuk memperhatikan kualitas itu terdapat pada kualitas bahan produk kebersihan atau higienis tas pembuatan kualitas kemasan hingga kualitas pelayanan penjualan produk yang kedua harga disini kami akan menjual harga produk lebih terjangkau dari usaha lain tanpa mengurangi kualitas bahan dan juga akan sering ada diskon bagi pembeli di hari-hari tertentu dan pembeli membeli lebih dari satu lusin yang ketiga kenali target pasar maka tips selanjutnya adalah mengenali target pasar menggunakan strategi bisnis yaitu kita hendaklah menjadi konsumen terlebih dahulu dengan menjadi pemakai produk yang kita jual sendiri kita juga dapat memberikan tester kepada calon target pasar kita sehingga kita dapat mengetahui apa yang mereka inginkan dari produk yang kita jual tersebut hal ini membuat kita lebih mengerti dengan kebutuhan pasar dan apa yang diinginkan oleh konsumen dari bisnis yang kita jalankan yang keempat kreativitas dan inovasi kreativitas dan inovasi sangat terpenting hal menjadi modal utama dalam menjalankan sebuah bisnis karena ide kreatif dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan suatu inovatif produk baru sehingga inovasi itu bisa menjadi peluang besar dalam sesan pada bisnis kita selain itu dengan kreativitas dan inovasi yang kita tawarkan maka itu juga dapat menambah tingkat kepercayaan konsumen kepada kita mereka pun juga dapat tidak merasa bosan dengan produk kita yang kelima promosi efektif melakukan promosi yang efektif merupakan strategis bisnis yang sangat wajib dilakukan untuk dapat menambah calon konsumen kita dapat menggunakan sosial media atau media online lainnya untuk memperkenalkan produk dengan melakukan promosi pada banyak orang dengan menggunakan strategi target pasar yaitu mempromosikan produk pada orang yang kena membangun komunitas membangun komunitas bisnis usaha supaya bisa sharing pengalaman dari sini kami bisa mengambil ilmu yang dapat dan bisa kita terapkan di bisnis tas lembang dan kawas ini dan bahkan dari komunitas ini bisa saling kerjasama yang ketujuh berani mengambil resiko salah satu cara membuat strategi agar lebih efisien yaitu anda harus siap untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga mengambil resiko merupakan bagian dari menemukan ketidak efisienan oleh karena itu harus berani untuk mengambil resiko dengan begitu perusahaan akan maju dan sukses yang keelapan manfaatkan teknologi manfaatkan teknologi dalam membuat strategi bisnis yang efisien terdapat banyak aplikasi yang membantu anda untuk membuat bisnis lebih efisien dari aplikasi-aplikasi yang ada kita bisa menjual produk ke masyarakat yang jauh dari tempat usaha kami dan bisa diantar sampai ke rumah yang kesembilan manajemen bisnis hal terakhir adalah hal yang sangatlah penting di dalam menjalankan strategi bisnis yaitu manajemen bisnis salah satu hal penting adalah manajemen dalam bidang keuangan dimana keuangan merupakan nyawa dari setiap pembisnis saat kita menjalankan sebuah usaha salah satu tips manajemen keuangan yang paling penting untuk dilakukan adalah melakukan proses akutansi dan pembukuan secara tepat agar mendapatkan strategi bisnis yang maksimal ini ini adalah gambar contoh produk tas lempang dan kaos ya sekian dari presentasi tas lempang dan kaos bila bila ada kekurangan mohon dimakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih